Menurut berita yang beredar, warga Afganistan yang direkrut unit 400 pasukan Quds dari IRGC Iran akan ditugaskan untuk menjadi pengganti bom bunuh diri dengan iming-iming izin tinggal di Iran serta uang bulanan sebesar 500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,7 juta rupiah Asumsi tersebut diperkuat dengan tertangkapnya seorang warga Afganistan Iran bernama Ali Reza Tajik dan agen Pakistan bernama Amir Khan yang tertangkap sebelum menjalankan operasi bom bunuh diri dengan menargetkan tokoh Israel Georgia yang tinggal di Bilisi Sejumlah warga Afganistan dilaporkan telah bergabung menjadi tantara bayaran untuk membantu pemerintah Iran melancarkan serangan kepada pasukan Israel di Gaza sebagai balasan atas kematian senior corps pengawal revolusi Islam Syed Razie Mausafi Menurut laporan Iran internasional, Mausafi tewas selesai menjadi salah satu target serangan udara tentara Israel di Damascus, Syria Syed ditemukan terbunuh setelah terkena serpihan rudal Israel selepas pulang kerja dari kedutaan Kematian Syed mencari pukulan terbesar bagi Iran Terlebih, Syed Razie Mausafi merupakan salah satu jenderal paling top yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aliansi militer antara Syria dan Iran Israel mengklaim serangan yang dilakukan di Damascus merupakan ketidaksengajaan namun banyak pihak menuduh serangan itu merupakan bentuk balasan atas sikap pemerintah Iran yang belakangan mendukung kebebasan warga Gaza Alasan ini yang mendorong pemerintah Iran untuk melancarkan serangan balasan kepada militer Israel yakni dengan merekrut warga Afganistan untuk bekerja sama dengan Al-Qaeda Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda